memang akar dari tumbuhan serang semutnya sudah melekat kuat kepada bongkahan kayu tumbuhan pakis yang ini menumbuhkan lagi daun yang bentuknya berbeda ini lebih mirip kepada aglaomorfa atau drinaria karena sudah sangat kuat disini sudah melekat pada bongkahan kayu maksud saya salam purasun, hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Jarden kawan ini adalah tumbuhan serang semut atau mirmetodia SP kita bisa menanamnya di pot atau juga menanamnya pada bongkahan kayu seperti ini agar terlihat lebih artifisial dan juga lebih natural bagaimana cara menanamnya simak terus videonya pertama saya rendam dulu mirmetodia tuberosa ini dalam larutan vitamin B1 untuk mencegah dia stres setelah dicabut atau baru tiba dari pengiriman dan disini saya sudah menyiapkan wadah media berupa ada bongkahan kayu seperti ini terlihat bongkahan kayu yang tidak mudah lapuk dan juga memiliki rongga seperti ini untuk ada media tanamnya bisa kayu apa saja yang dipakai terserah bebas tidak ada patokan kayu tertentu yang pasti kayu yang tidak mudah lapuk dan disini saya menyiapkan media tanam berupa lembut hutan dan bongkahan kayu yang bagus adalah yang memiliki rongga seperti ini sebagai wadah media tanam atau bongkahan kayu yang menyerupai pot ya jadi kita bisa menanam tumbuhan mirmetodia tuberosa ini di rongga-rongga tersebut karena mirmetodia tuberosa ini adalah tumbuhan epifit dan juga mirmetcopit artinya dia bersimbiosis dengan semut lalu carilah posisi yang pas pada bongkahan kayu dan bila sudah menemukan posisi yang pas barulah kita menambahkan media tanamnya disini saya memakai lembut-lembut hutan juga beberapa bongkahan kayu kecil dan juga coco chips yang kotak ya ini adalah media yang baik untuk tumbuhan epifit seperti mirmetodia tuberosa atau tumbuhan sarang semut bisa memakai hanya coco chips saja atau potongan-potongan kayu yang kecil-kecil untuk media tanamnya tidak selalu harus memakai lembut hutan seperti ini tapi kalau ada lebih bagus lembut hutan untuk lebih cepat adaptasinya atur sedemikian terupa pada wadah tanam seperti ini dan disini saya memasukkan bongkahan kayu kecil karena memang aslinya dia menempel pada batang pohon isi saja terus rongganya seperti kita mengisi media tanam pada pot dan juga beberapa jenis dari jenis ini dipercaya dihasilkan untuk penyakit tertentu dan memang banyak diperjual belikan sebagai tanaman obat dan setelah kita mengisi media tanamnya ikat ke media tanamnya dan juga tumbuhan serang semutnya ini kepada wadah medianya ini mengikat untuk sementara saja menunggu akar-akarnya menempel kepada bongkahan kayu tersebutnya ini seperti biasa saya memakai tali rami disini asal saja mengikatnya tidak perlu kuat-kuat nantinya juga akan saya lepas bila akar-akarnya sudah melekat pada bongkahan kayu dan juga tali rami ini mudah lapuk jadi bisa dijadikan sebagai tambahan media juga nantinya untuk tumbuhan serang semut ini memang tumbuhan serang semut ini bisa juga ditanam pada pot bila ingin menanamnya pada pot pilihlah pot yang memiliki banyak lubang di pinggirannya atau lubangi saja pot biasa di pinggirannya yang banyak karena tumbuhan epifit akarnya itu dia membutuhkan aerasi yang bagus sirkulasi udara yang bagus berbeda dengan tumbuhan teresial yang tumbuh di tanah karena memang akarnya tidak memerlukan sirkulasi udara tetapi tumbuhan epifit seperti ini akarnya ini membutuhkan sirkulasi udara yang baik karena itu akarnya tidak boleh terlalu terhutup tumbuhan serang semut ini memiliki daerah persebaran yang cukup luas dari mulai seluruh kepulauan di Asia Tenggara sampai beberapa kepulauan Pasifik lainnya bahkan sampai Queensland nama Myrmecodia berasal dari bahasa Yunani Myrmecodes yang berarti mirip semut seperti semut atau di terhubungi semut inilah tanaman Myrmecodia tuberosa atau tanaman sarang semut dia ini memiliki akar yang menggelembung yang didalami terdapat banyak sekali rongga-rongga untuk semut ya karena memang bersimpulasi dengan semut ya seperti ini sudah selesai menanam tanaman sarang semutnya dan bila masih kurang puas untuk keindahannya bisa ditambahkan beberapa tanaman pendamping tanaman epifit lain disini saya akan menambahkan beberapa tanaman paku-pakuan saya dapat dari pinggiran tembok saja entah paku-pakuan jenis apa ini kalau kecil seperti ini mirip dengan kadaka ya tetapi ini sudah besarnya sudah umur 2 bulan mirip seperti virus ya kita tunggu saja pastinya tanaman pakis apa itu dan juga disini tumbuhan pakisnya sudah mulai menyusul tumbuhan sarang semutnya kita lihat faktisnya sudah tumbuh lagi tunas baru dan daunnya juga sudah panjang melebihi tumbuhan sarang semut yang menjadi tanaman inti dari objek ini dan ini tali raminya sudah lapuk sudah saya lepas karena memang akar dari tumbuhan sarang semutnya sudah melekat kuat kepada bongkahan kayu saya hanya menambahkan kawat untuk menggantungnya saja pada dinding kita lihat akarnya terlihat sehat ciri-ciri akar yang sehat itu dia keras ya tidak lembek dan lumutnya juga masih hidup dan oh ternyata tumbuhan pakis yang ini menumbuhkan lagi daun yang bentuknya berbeda ini lebih mirip kepada aglaomorpha atau drinaria ada daun pertil dan daun steril atau ental ya mungkin ini adalah tumbuhan pakis aglaomorpha atau drinaria bagi kawan yang tahu pastinya silahkan komen di bawah dan ini perkembangannya dari tumbuhan sarang semut tidak terlalu signifikan ini sebenarnya sudah usia 6 bulan semenjak ditanam pada bongkahan kayu tetapi akarnya sudah sangat kuat disini pada melekat pada tanaman pada bongkahan kayu maksud saya kita lihat ketinggirannya akar-akarnya itu sudah banyak akar kecil-kecilnya sudah tembus ke belakang bongkahan kayu ya kawan seperti itulah cara menanam remopodia tuba rosa terima kasih sudah mendukung saya agar channel saya bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi tips-tips menarik dan informasi menarik lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati